Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kalian hari ini dalam panas sehat semua ya teman-teman Terus, semoga yang hari ini sakit Semoga penyakitnya diakan oleh Allah SWT Amin Dan, yang hari ini masih banyak utangnya Semoga utangnya segera dilunasi Bisa diberikan kemudahan supaya cepat lunas Yang baju aku nguyur-nguyur ya Amin, amin, amin Ya Allah ya, teman-teman Jadi nih, seperti video di atas Saya baru jalan nih, belum pakai Apple lagi Aku akan kasih komen Baru jalan, habis cabut angin, cabut angin Di Markoni Anak yang nomor yang barep, bagi bato Mbak Nia, dadah Mbak Nia Dadah Oke teman-teman, jadi ini Pada video kali ini saya akan menjelaskan perspektif Dari yang saya alami Kalau misalnya mobil hobi Mobil hobi dijadikan sebagai Mobil hobi dijadikan sebagai mobil Family Car Dan kebetulan ini adalah sedan Jadi mungkin juga bisa ambil sekalian ya Mobil sedan dijadikan Family Car Kebetulan anak saya sudah tiga Yang barep umurnya 4 tahun Nanti Maret Ini 2 tahun yang nomor 2 Dan yang masih kecil itu masih Sebulan Sebulan sehari Tanggal 23 November kemarin Dia kan lahir Berarti ini tanggal 24 Desember Berarti ini Dia sebulan Sebulan sehari Nah Oke teman-teman, lanjut lagi ya Jadi untuk perspektif yang Mobil hobi dijadikan mobil keluarga Seperti ini teman-teman Mungkin mobil hobi itu kan Biasanya keluar seminggu sekali Atau waktu pas weekend Kebetulan Hari ini kan juga cuti bersama Besok pengenatalan Cuti bersama Jadi mobil saya ini keluar Nggak numung Isri saya juga Nggak ngajar Nggak enak Nggak stabil Kalau misalnya kita pakai Mobil ini Sebagai mobil Mobil Hobi Sebagai mobil keluarga Jadinya pasti bakal riwah Riwahnya itu ya Pasti mobil hobi itu kan Dibuat Kecuali memang mobil hobinya Itu mobil-mobil yang Oppo ya Yang memang sudah Basic sudah mobil keluarga Ini kan memang mobil sedan ya Mobil-mobil premium Mobil premium Dan ini Mercedes-Benz W203 Jadi kalau misalnya dibuat Mobil keluarga ya Kayaknya seperti ini Jadi gini teman-teman ya Jadi kalau misalnya mobil hobi ini Mau dibuat sedikit proper Untuk mobil keluarga Berarti harus dikasih Entertainment buat anak-anak kecil Ini kebetulan kan Ya paling kan Kalau misalnya kita tahu Ya sudah standar lah Kalau misalnya Mobil-mobil Jadi mobil-mobil sekarang Punya TV Atau audio entertainment buat anak Ini saya juga lagi pasang divanya Di kaset diva di mobil Supaya anak-anak gak hewal ya Dan memang kalau misalnya ini untuk Untuk daily use Kayaknya gak cocok deh Di alikar Di alikar itu gak cocok Ya tapi ya Kalau mungkin di kota besar Masih banyak yang pake Tapi kalau balikampan kan kota kecil ya Which is jalannya yang Apa yuk Jalannya yang cili-cili Terus masuk gang-gang Kayak Kurang sip lah Kalau misalnya dibuat Jadi mobil daily car gitu Jadi daily car ya Kalau mau ya Kita pake mobil family Apa Mobil Mobil city car Kita pake Datsun Nah ya teman-teman Tapi ya disini Itu kembali lagi tuh Pilihan ya teman-teman Saya nih bener-bener Kalau ada mercy ini Saya taruh di rumah Gak taruh di rumah Orang tua Seneng dia Belajar Untuk sekolah Ngajar Gitu sayang Makai sendiri Soalnya kan metik Gitu ya teman-teman Ya mungkin Nanti teman-teman ada yang gak setuju Ya bilang aja Ada yang ngomong Mas ya Mobil saya Pake mobil ini Ya enak-enak aja Gitu ya Kembali lagi ke perspektifan Teman-teman Masih-masihnya Saya gak bisa Teman-teman Saya gak bisa Cuman berdasarkan Pengalaman pribadi saya Disini ada bengkel Rebuild 4x4 juga Ada Oh iya Gak ada bulung Malang ya teman-teman Oke teman-teman Terus Apa lagi ya Ini kan sedan Sedan itu ya Kalau misalnya teman-teman Lihatnya Ini kalau misalnya kita punya anak kecil Kalau misalnya mobilnya cuma 2 sak Begini Itu Memang Ya agak rempong Kalau misalnya kita bawa stroller Mungkin kalau sedan Kalau di belakang Kalau bawa Tasnya agak banyak Kalau di belakang Kalau misalnya kita butuh-butuh Kita harus berhenti Gitu ya teman-teman ya Gitu harus berhenti Ya repot lah Terus Bawa makinan-makinan Itu belum bawa tambahan Misalnya kita bawa orang tua Atau misalnya yang punya Babysitter Bawa babysitter Gitu Ya ini Ya Susah jadi makanya itu Memang yang bener Ya MPV ya Mobil-mobil yang lebar Yang MPV gitu Ya semoga tahun ini bisa punya MPV Amin 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 Ya teman-teman Semoga yang misalnya Masih pakai motor Semoga bisa punya cepat mobil Semoga bisa cepat punya mobil Supaya nanti kalau jalan Enggak Enggak susah Kalau misalnya yang mobil Saya masih mobil city car Dan masih mau upgrade ke family car Semoga bisa segera upgrade ke family car Gitu ya teman-teman Segera bikin rempong banget Yang ini ada penggunaan AC Enggak apa Dan agak was-was kadang-kadang Kan ini mobil hobi ya Mobil mercy W203 itu punya kelemahan Dia nya itu getas Plastik-plastiknya Karena faktor usia Padahal Di merk Di komputitornya dia Di BMW M46 Yang setara Itu bagus Buat kualitinya Ini kalau W203 gak begitu bagus Cucu Cucu lagi nak Ini kalau jumpa Saya jumpa Rempong Ketanya susu Nama Susu 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 Mampu Masih Nah Mis kayak gini Nanti gantian Habisan ini Sudah baru mbaknya lagi Itu bengkelnya Itu ada Oke teman-teman Mungkin sekian dulu Video dari saya Terima kasih Teman-teman Sudah menonton Mohon maaf Jika ada salah Dan semoga Kalian yang belum punya mobil Bisa cepat punya mobil Amin Dan yang sudah punya mobil Misalnya Mau upgrade Supaya bisa lebih Mengakomodir keluarga Semoga bisa cepat upgrade Dan yang Mau punya mobil hobi Semoga bisa cepat punya mobil hobinya Dream carnya Ya Oke sekian Terima kasih Wabillahi 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 wabarakatuh selamat menikmati